Terima kasih telah mengklik video ini, di video kali ini saya akan online match dan juga mereview Neymar Junior versi POTW terbaru Kita akan lihat apakah di dalam gameplay rambutnya pirang atau cuma di kartunya doang Dan di babak pertama ini saya akan mencetak gol sebanyak mungkin menggunakan Neymar Junior Dan nanti di babak kedua kita akan coba dribble-dribble gocekan manja Neymar Junior Oke ini dia pertandingan telah dimulai antara Brazil melawan Jepang ya guys ya Dan kita lihat apakah Neymar ini rambutnya dicet putih, mana Neymar? Oh enggak cok, masih hitam loh Aduh, Aduh, Konami, Konami Gue kira bakal sama kayak kartunya loh Jadi Neymar Ori masih tetap yang versi ambasador ya guys ya Tapi enggak apa-apa meskipun real face-nya enggak sama kayak yang versi ambasador Kita akan lihat apakah gameplaynya lebih bagus dari yang versi ambasador Oke lanjut saja disana ada Neymar Junior yang meminta bola, langsung kita tendang Dar! Gila, kelas banget tendangan dari Neymar Junior ini ya guys ya Nah bisa kalian lihat tadi memang Neymar Junior versi PUTW ini lebih bagus finishing lengkungan dan juga passingnya dari yang versi ambasador Makanya tadi tendangannya mantep banget dan kalau yang versi ambasador itu lebih bagus di dribble lalu speed akselerasinya Karena kan dia posisi LUF dan memang biasanya pemain sayap itu lebih bagus di speed akselerasinya Oke lanjut saja disana ada Kilembapai Ayo kecer Oh nice dapet Oke disana ada Arnold, langsung kita coba stunning cruise Neymar, dar! Gila! Lagi-lagi ya guys ya Kelas banget finishing dari Neymar Junior ini Nah bisa kalian lihat finishing Neymar Junior versi ini memang lebih bagus Dan kebetulan saya juga punya yang versi ambasador Kalau Neymar Junior yang versi ambasador itu memang lebih bagus speed akselerasi dan dribblenya Makanya kalau kalian sering lihat gameplay saya menggunakan Neymar Junior versi ambasador Pasti saya lebih sering solo run dan dribble-dribble gocek manja Karena memang speednya kenceng dan licin banget anjir Nah di babak pertama ini saya akan coba cetak goal sebanyak mungkin Kita akan review finishing dari Neymar ini Baru di babak kedua saya akan coba mereview gocekan manja dari Neymar Junior Nanti kita akan lihat apakah Neymar versi POTW ini juga bisa melakukan solo run kayak yang versi ambasador Oke kita lanjut pertandingannya disana Ada rumenige langsung kita serebet Nice Oke disana Neymar langsung pankan gerbang Disana Mbappi Masih Mbappi Lari Mbappi Gila ngebut banget cok larinya Ayo Mbappi lari Mbappi Langsung kita tendang Dar! Aduh masih bisa ditepis cok Itu mau gua Placing lho tapi keburu di pepet sama lawan Akhirnya gua tendang biasa Daripada kerebut Oke gak apa-apa sekarang kita akan coba Crossing gunakan Neymar Junior Oke disana ada Mbappi Aduh Cok Oh iya dapet-dapet Oke kita coba gocek sedikit ya guys ya Iya Iya Gue putar-putar Set Iya Anjir Oh iya cok cok Weset pelanggaran cok Wah untung Mau gua stunning shoot lho Langsung di bodi Berapa orang tadi Udah mantep gocekan Neymar cok Putar-putar ke kiri ke kanan Anjir Oke sekarang kita akan coba Tendangan bebas dari Neymar Junior Mana ini Oke kita akan coba Apakah masuk ya guys ya Set set Uh nice masuk ini Dar Anjir Cok Padahal udah Udah pas lho itu Masih kena pala siapa itu Pala botak Carlos cok Oke kita coba gocek Iya Set Aduh Keburu di bodi cok Oke cukup main-mainnya Kita harus Cetak goal sebanyak mungkin Biar nanti di babak kedua Biar nanti di babak kedua Bisa lebih santai Dan dribble-dribble Gocek manja Menggunakan Neymar Junior Oke lanjut saja Disana Neymar diberikan kepada Mbape Langsung umpankan Oh nice ada kakak set Iya Ngapain bos Dar Alah Pelan banget anjir Padahal udah kelas banget Lo fix dari kakak tadi Koli bali sampe ke play set anjir Sayangnya finishingnya Masih terlalu pelan ya guys ya Oke lanjut saja Disana ada Kakak diberikan kepada Aduh Masih dipotong oleh kempel Oke lanjut saja Disana ada backup Mencoba membangun serangan Disana Mbape Langsung tas repet Nice Oke disana ada Arlott Berikan kepada Kovacic Uh langsung diserap Fiera badak juga anjir Oke awas hati-hati Diumpan ke atas nih Wuh Gila Iya Ngapain bos Lewandowski dibuat ngedribble-dribble loh Oke babak pertama telah selesai Dan skor masih 2-0 Sekarang kita akan coba Mereview gocekan Samba dari Neymar Dan kita akan Sedikit ubah formasinya Karena untuk memaksimalkan Dribble dari Neymar ini Kita harus agak sedikit Pindah posisinya Ke sayap Supaya lebih enak Melakukan solo run Karena lebih banyak ruang Yang bisa dieksplore Dan ini sedikit tips Bagi Kalian yang ingin melakukan Solo run Dribble-dribble gocek manja Usahakan Pemain Kalian itu Lari dari posisi sayap Lalu menusuk ke tengah Untuk melakukan tenangan Placing Atau juga bisa Lari ke samping Dan melakukan umpan crossing Karena apa Kalau kalian langsung Ngedribble gocek manja Dari tengah Kalian akan langsung Dikepung Center back Dan DMF lawan Dan pemain kalian Akan kalah body Dan pasti langsung turuh Beda cerita Kalau kalian ngedribble Dari sayap Itu pasti lawan kalian Kalau gak back sayap Ya gelandang Dan itu Bodinya gak sebadah Kayak center back Dan DMF Oke sekarang kita akan Coba review Dribble Neymar Disana ada mulut Berikan mulut Neymar Tak gocek Nah oke kita coba Solo run Oke kita gocek lagi Iya Iya Anjir Susah kalau ngedribble Center back itu Oke kita coba Gocek lagi Iya Anjir Aduh Kempel sampai Turu anjir Oke awas Counter attack Hati-hati Oke lanjut saja Disana ada backup Langsung pankan Kepada Mbappe Tidak bisa bos Oke kita coba Review Neymar lagi Disana ada Van Dek Berikan kepada Neymar Disana ada Kovacik Langsung umpan Terobos Nice Oke kita coba Crossingan dari Neymar Disana Neymar Aduh Langsung ditangkep Oh kan anjir Oke lanjut saja Disana ada Kylian Mbappe Menggocek-nggocek Diberikan kepada Viera Umpankan ke tengah Disana ada Rumi Diberikan kepada Lewang Golski Langsung kita serepet saja Oke disana ada Roberto Aduh Viera Eh Saka Oke disana ada Carlos Man Neymar Ayo Mar sini Mar Aduh Masih bisa dipotong oleh lawan Oke lanjut saja Disana ada Back and Power Diberikan kepada Maldini Langsung Stunning Cruz Nice Oke disana ada Oblak Kita coba Bangun serang Kembali Dia ini kayaknya Tau Gue Umpankan Neymar Mulu Oke Gue umpan Ke atas dulu Langsung Umpankan Ketengah lagi Cari Neymar Aduh Ketebak Mulu Aduh Aduh Oke lanjut saja Disana ada Back up Nice Arnold Dapet-dapet Nice Kovalcic Diberikan kepada Kasimiro Disana Muller Neymar Mana Nah bisa kalian lihat Kalau dari tengah itu gitu Padahal Kovalcic Baru nyentuh bola Langsung diserobot Sama Back and Power Makanya Kalau ngedribble Solo run itu Enak dari Posisi sayap Oke lanjut saja Disana ada Masih Mbape Masih Mbape Langsung tas rebet Nice Oke Aduh Pelanggaran Bangke Bangke Oke lanjut saja Disana ada Back and Power Langsung di Umpankan Ketengah Awas Awas Oke kita coba Dribble Neymar lagi Disana ada Rabiot Diberikan kepada Muller Disana ada Kasimiro Umpankan kepada Neymar 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 Solora Neymar Aduh Cok Messi Cok Bangke lah Messi Oke lanjut saja Disana ada Arnold Diberikan kepada Roberto Carlos Ayo kita cari Neymar Mana Oke kita coba Menusuk ke tengah Coba kita Placing Aduh Cok Maldini Bangke Oke lanjut saja Disana ada Kilan Mbape Diberikan Aduh Awas Counter attack Bahaya nih Awas John Griff Langsung Aduh Nah kan Kalau ngedribble Enak dari saya Bisa kalian lihat Messi itu kan Kita pepet aja Kalau gini Kalian pepet sampai ke samping Jangan kasih nusuk ke tengah Karena kalau udah nusuk ke tengah Udah pasti kalian kena Placing Dan itu kebobolan Cok Tau sendiri Placingan Messi Kayak gimana Oke pertandingan telah selesai Dan skor sekarang 2-0 Bagaimana menurut kalian Apakah Neymar Junior Versi ini Termasuk gacor Atau tidak Silahkan komen di bawah Oke itu saja Video dari saya Terima kasih yang sudah nonton Thank you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa